Laksanakan penghancuran terhadap musuh menggunakan rudal Yakon Ini adalah peluncuran rudal Yakon buatan Rusia dari kapal perang TNI Angkatan Laut. Rudal Yakon adalah versi ekspor dari rudal B-800 Onyx yang digunakan oleh Rusia. Apa perbedaan dari rudal Onyx yang digunakan sendiri oleh Rusia dengan rudal Yakon yang dijual ke negara lain, termasuk Indonesia? Salah satu perbedaan utama adalah jarak tembak dari rudal tersebut. Rudal B-800 Onyx mampu menjangkau jarak hingga 600 km. Bahkan, varian yang lebih modern yakni B-800M memiliki jangkauan tembak hingga 800 km. Itu berarti jarak antara Jakarta sampai Pontianak. Sedangkan rudal Yakon yang dibeli Indonesia jaraknya hanya 120 km. Jarak ini bisa ditingkatkan hingga 300 km jika diluncurkan dari pesawat. Tetapi, karena diluncurkan dari kapal, jaraknya mentok di bawah 200 km. Ini berarti, jangkauan rudal yang dibeli Indonesia hanya sekitar seperempat dari rudal yang dipakai sendiri oleh Rusia. Mengapa bisa demikian? Dalam video ini, kita akan membahas aturan yang membatasi ekspor peluru kendali atau rudal, yakni Missile Technology Control Resim atau disingkat MTCR. Missile Technology Control Resim atau MTCR adalah kesepakatan di antara negara-negara yang memiliki teknologi peluru kendali untuk membatasi ekspor rudal dan teknologinya ke negara lain. MTCR dibentuk pada tahun 1987 oleh negara-negara industri anggota G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Kanada, Perancis, Italia, dan Jepang. MTCR berupaya membatasi penyebar luasan rudal dan teknologi rudal ke negara lain. Tujuan utamanya adalah membatasi atau memperkecil resiko penggunaan senjata pemusnah masal atau Weapon of Mass Destruction dengan cara membatasi sarana pengirimannya. Dalam hal ini adalah rudal. Jika tidak memiliki rudal jarak jauh, meskipun memiliki hulu ledak nuklir, maka tidak akan bisa menembakannya ke negara lain. Saat ini, MTCR juga diperluas tidak hanya terkait teknologi roket atau rudal. Pesawat terbang nirawak atau tron jarak jauh juga menjadi cakupan dari MTCR. Sejak dibentuk tahun 1987, MTCR telah berhasil menghentikan atau menghampat program pengembangan rudal di beberapa negara. Program pengembangan rudal balistik Condor 2 yang dilakukan oleh Argentina bekerja sama dengan Mesir dan Irak akhirnya dihentikan. Ini karena dalam program pengembangan tersebut, mereka tergantung teknologi dan komponen dati Jerman. Argentina lalu memutuskan bergabung dengan MTCR pada tahun 1993. Hingga saat ini, MTCR telah memiliki 35 negara anggota. Anggota tambahan ini diantaranya Australia, Rusia, Turki, Korea Selatan, Brazil, dan lain-lain. Negara terbaru yang bergabung adalah India, yakni pada tahun 2016. Lalu, mengapa negara-negara ini, misalnya Argentina dan India, mau bergabung dengan MTCR? Apa keuntungan yang didapat? Bahkan, Tiongkok juga berkeinginan untuk bergabung dengan MTCR. Negara yang menjadi anggota MTCR harus mematuhi aturan-aturan ekspor barang atau teknologi yang berhubungan dengan rudal. Namun, ketika menjadi anggota, mereka bisa lebih mudah mengakses atau mendapatkan komponen dari negara lain sesama anggota MTCR. Juga, melakukan kerjasama yang lebih luas dengan sesama negara anggota. Contohnya adalah India. Dengan bergabung dalam MTCR, memungkinkan India untuk bisa mengembangkan rudal Brahmos hingga kemampuan jangkauan 600-800 km. Rudal ini dikembangkan oleh India bekerjasama dengan Rusia. Tentunya, banyak komponen dan teknologi dari rudal Brahmos ini yang berasal dari Rusia. Dengan bergabungnya dalam MTCR, India juga bisa menjual rudal Brahmos ke negara lain. Namun tentunya, jarak jangkauannya dikurangi hanya menjadi di bawah 300 km. Lalu, apa saja larangan-larangan ekspor yang tercantum dalam misal teknologi kontrol rezim? Berdasarkan lampiran handbook MTCR, pelarangan ekspor menjaga beberapa jenis barang dan teknologi. Item yang dilarang ini digolongkan dalam dua kategori, yakni kategori 1 dan kategori 2. Kategori 1 berupa rudal atau pesawat tanpa awak dalam bentuk utuh atau subsistem utama, misalnya roket pendorong, modul pengendali, dan modul hulu ledak. Yang dilarang dalam kategori 1 ini adalah rudal, drone, atau komponen utama keduanya yang memiliki kemampuan menjangkau jarak di atas 300 km dan mampu membawa beban di atas 500 kg. Inilah yang menjadi alasan mengapa rudal Yakon buatan Rusia yang dibeli Indonesia jarak jangkauannya disunat menjadi di bawah 300 km. Selain dalam bentuk barang berupa rudal atau drone, larangan ekspor kategori 1 ini juga termasuk software atau perangkat lunak untuk mengendalikan rudal hingga jarak di atas 300 km. Selanjutnya, kategori 2 meliputi komponen, bahan, dan teknologi pendukung rudal atau pesawat tanpa awak yang memungkinkan digunakan untuk membangun rudal atau pesawat tanpa awak jarak jauh. Kategori 2 ini dibagi dalam beberapa item. Item pertama kategori 2 adalah komponen dan peralatan propulsi atau mesin pendorong. Ini diantaranya adalah mesin turbofan atau turbojet dengan karakteristik sebagai berikut. Memiliki daya dorong di atas 400 kN dengan bobot mesin di bawah 750 kg dan diameter di bawah 1 meter. Mesin dengan spek seperti itu memungkinkan digunakan sebagai tenaga pendorong bagi rudal jelajah. Kemudian, roket pendorong dengan kapasitas impuls total lebih besar dari 1,1 x 10.6 Ns. Lalu, sistem mengendali dengan akurasi yang tinggi yang memungkinkan mengenai sasaran dengan deviasi di bawah 3,3%. Item berikutnya adalah propelan dan bahan kimia dengan spesifikasi tertentu yang memungkinkan digunakan untuk membuat roket jarak jauh. Ini juga meliputi mesin dan peralatan untuk memproduksi propelan tersebut. Termasuk juga bahan-bahan khusus dengan spesifikasi tinggi. Contohnya adalah serbuk aluminium. Serbuk aluminium digunakan sebagai campuran propelan roket berbahan bakar padat. Tentu saja, serbuk aluminium bisa dengan mudah kita dapatkan di toko kimia. Tapi, untuk membuat roket dengan performa tinggi, dibutuhkan serbuk aluminium dengan ukuran serbuk sangat kecil, hanya sekian mikron dan kandungan aluminium di atas 97%. Dan powder ini termasuk dalam pelarangan ekspor MTCR. Item selanjutnya adalah material dan bahan komposit khusus. Ini meliputi resin dan serat-serat khusus untuk pembuatan komposit yang sesuai untuk bahan roket maupun komponennya. Contohnya adalah komposit keramik yang measurable dengan spek UHTC atau Ultra High Temperature Ceramic dengan titik lebur di atas 3000 derajat celcius. Kemudian, item yang terkait dengan sistem pengendali, misalnya giroskop, akselerometer, komponen inertial navigation system, dan lain-lain. Yang dilarang di ekspor adalah komponen yang memiliki spek yang tinggi. Contohnya, giroskop atau akselerometer yang tahan-hentakan di atas 100G atau 100 kali gravitasi. Ini diperlukan pada sistem kendali di dalam roket yang memiliki percepatan atau akselerasi sangat tinggi saat peluncuran. Lalu, item yang terkait dengan sensor dan sistem elektro-optikal serta pengendali terbang. Item selanjutnya adalah avionik dan elektronik. Ini meliputi radar, laser pengukur jarak, dan altimeter dengan spek tertentu. Misalnya, perangkat radar, elektro-optikal, dan altimeter yang memungkinkan untuk digunakan sebagai perangkat terkom atau derain control matching seperti yang digunakan dalam rudal Tomahawk. Item-item lainnya yang dilarang di ekspor dalam kesepakatan MTCR meliputi platform peluncuran, komputer, konverter analog ke digital, hingga peralatan untuk pengujian dan simulasi. Dengan demikian, negara yang tidak mampu membuat sendiri seluruh bahan dan komponen untuk membuat rudal jarak jauh tidak akan bisa memiliki rudal tersebut. Di kolom komentar, seringkali ada yang bertanya mengapa Indonesia tidak membuat saja rudal jarak jauh hingga jangkuan puluhan ribu kilometer biar Amerika ketar-ketir, Cina panik, dan Australia pipis di celana. Terus terang saja, kita belum menguasai sebagian besar teknologi untuk membangunnya dan tidak seperti mesin atau transmisi kendaraan tempur yang dengan mudah bisa kita impor komponen untuk membuat rudal jarak jauh tidak bisa dibeli sembarangan bahkan sampai bahan baku dan komponen kecil jika memungkinkan untuk digunakan sebagai komponen rudal jarak jauh, negara-negara maju tidak akan mau menjualnya. Untuk bisa mengimpor komponen-komponen itu, salah satunya harus menjadi negara anggota MTCR. Tapi, untuk bisa menjadi anggota, kita harus sudah menguasai teknologi dan mampu memproduksi sebagian dari komponen tersebut dan sudah bisa diekspor. Tidak bisa, kita belum mampu membuat apa-apa lalu tiba-tiba mendaftar menjadi anggota. Atau, kalau tidak mau menjadi anggota, kita harus bisa memproduksi sendiri semua bahan dan komponennya. Pilihan lain, membeli secara diam-diam komponen tersebut di pasar gelap. Negara-negara maju memang akan selalu berusaha membatasi perkembangan teknologi negara lain. Itu adalah naluri alamiah manusia yang ingin mempertahankan posisi yang lebih unggul daripada orang lain. Negara maju ingin negara lain tetap berada di bawah mereka. Tapi, jangan sampai juga tertinggal terlalu jauh. Karena negara yang terlalu miskin dan terbelakang tidak menguntungkan. Negara maju tetap akan membantu negara berkembang baik dengan bantuan keuangan atau transfer teknologi. Tapi, tidak sampai taraf mampu menyamai mereka. Negara yang miskin dan terbelakang akan dibantu agar taraf hidup dan pendidikannya meningkat. Sehingga, mampu membeli kendaraan, mampu mengoperasikan komputer, membutuhkan smartphone, dan lain-lain. Tapi, jangan sampai bisa membuat mobil, komputer, dan smartphone sendiri. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!